Sehari pasca banjir bandang yang melanda SDN 106 Aji Tunggal dan SD 224 di Cijambe, kejamatan ujung berung kota Bandung, pihak sekolah terpaksa melimburkan seluruh siswanya. Hal tersebut dilakukan lantaran hampir seluruh ruangan keras dalam kondisi rusak dan penuh lumpur. Ratusan buku pelajaran sudah tidak bisa dipakai, para orang tua murid pun menangis di depan gerbang sekolah. Beginilah kondisi SDN 106 Aji Tunggal dan SDN 224 Cijambe, yang berlokasi di kawasan Jalan Sukuk Baru, kejamatan ujung berung kota Bandung, selasa pagi. Sejumlah orang tua murid dan siswa menangis di depan gerbang sekolah, lantaran masih tak percaya atas kejadian banjir bandang yang menerjang sekolah ini. Tujuh ruangan kelas rusak, bahkan dua diantaranya jebol dihantam derasnya aliran sungai. Ruang kelas, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah dan perpustakaan rusak berat. Seluruh ruangan yang berada di lantai satu tampak dipenuhi lumpur yang dibawa oleh aliran sungai yang berada tepat di belakang sekolah. Pihak sekolah juga terpaksa meliburkan para siswanya sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai rumah tiga sepuluh, lima menit kemudian, satpam saya WA langsung saya turun lagi. Ternyata ya itu anak-anak ngecerit semua, itu jebol dalam hitungan detik guru-guru, bahkan gimana paniknya gitu ya. Langsung semua terendam, bahkan ada anak-anak yang ini suruh naik ke atas meja yang di bawah. Terus, apa namanya, masyarakat sigap dengan kita karena mudahnya informasi. Orang tua suruh jemput, anak dievakuasi satu-satu, Alhamdulillah tidak ada korban jemput. Selamat semua yang rusak yaitu buku, tak hanya buku yang banyak sekali karena yang langsung kena sasaran perpustakaan dari UKS. Dua ruang kelas, dindingnya jebol. Pihak sekolah berharap proses pembersihan dan perbaikan sekolah dapat segera selesai, agar anak-anak bisa kembali menjalankan proses belajar. Terlebih, siswa kelas enam tengah menjalankan ujian praktek yang kini tertunda akibat musibah ini. Seperti diberitakan sebelumnya, akibat tidak mampu menampung debit air yang tinggi akibat hujan, sungai Cicalobang meluap dan mengakibatkan tanggul jebol. Dua sekolah yang lokasinya berdekatan langsung terendam banjir beserta beberapa rumah warga. Yuwana Kurniawan, Bandung TV